Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi yang sangat membahagiakan Bagi anda KPM, PKH, dan BIPI Inti pada hari ini Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BIPI Inti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Kira-kira daerah-daerahnya mana saja KPM, PKH, dan BIPI Inti yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Perlu diketahui bersama Update pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun BIPI Inti tahap keempat Ini di berbagai daerah Sudah ada sebagian KPM yang sudah masuk di prediksi Sudah masuk di dalam SP2D Dan sebagian di prediksi sudah berhasil cek rekening Dan ini artinya proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BIPI Inti tahap keempat Ini benar-benar sedang dicairkan secara bertahap di berbagai daerah Dan ini khusus bagi KPM yang datanya ketika dicek di 6NG sudah masuk di dalam SP2D Dan keterangan data Anda sudah berhasil cek rekening KPM inilah yang sudah boleh mengecek pada hari ini Siapa tahu rejeki sudah ada saldo bantuan yang masuk Akhirnya pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BIPI Inti tahap keempat pada hari ini Sudah mulai disalurkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM Yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang sudah cair untuk bantuan sosial PKH tahap ketiga Daerah Bandung Barat, Jawa Barat, Alhamdulillah Uang bantuan PKH tahap ketiga positif sudah cair Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI KPM ini cair senilai 590 ribu rupiah PKH tahap ketiga untuk alokasi bulan Mei dan Juni Kemudian selanjutnya terpantau untuk di daerah Pulau Morotai Juga sudah cair ada saldo masuk di Bank BNI KPM PKH Lansia Maluku Utara sudah cair KPM ini cair senilai 285 ribu rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat Bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini Terima kasih telah menonton!